Halo semuanya, selamat datang di videonya Vio Leonata Di kesempatan kali ini aku membahas buku yang aku rasa tuh sangat rekomendasi sekali dan wajib banget dibaca khususnya buat yang pecinta jendri-jendri seperti ini Nah, buku yang akan aku bahas itu ditulis oleh Akiosi Ikako Ada dua buku, tapi aku cuma punya satu aja yang versi fisiknya Yang pertama adalah The Dead Returns Saya tanya, buku ini tuh mengenai anak SMA kelas 2 Namanya Nubu Si Nubu ini tuh anak yang tipikal-tipikal Gak keliatan di kelas gitu loh Yang ada tapi gak terlalu menanjol Gak terlalu cakep juga Jadi orang-orang tuh kayak nganggapnya yaudahlah Ada tapi kayak antara, gak ada Nah, anehnya si Nubu ini suatu hari dapet kayak surat notes gitu lah Dari entah siapa di mejanya dia Yang manggil buat ketemuan di satu tempat di malam hari Nah, si Nubu tentunya dateng kan karena dia penasaran siapa sih temen sekelasnya yang tinggalin notes di meja gitu Nah, waktu dia sampai di sana Ternyata dia justru didorong sama orang Sampai jatuh ke jurang dan yang nolongin dia juga jatuh Waktu sadar, si Nubu itu Kaget gitu, karena ternyata dia bangun gak di tubuhnya sendiri Tapi di tubuh orang yang nyelamatin dia Namanya Takahashi Takahashi ini sendiri diceritakan bahwa Dia tuh anak yang populer banget Ganteng, terus pinter main musik Punya cewek cantik Pokoknya sangat bertolak belakang gitu lah Sama si Nubu Makanya di bab-bab awal ini bakalan Dibilangin betapa bingungnya Si Nubu ya, si anak biasa-biasa banget Dia tuh bertukar tubuh sama cowok yang populer banget lah Nah, si Nubu karena dia yakin nih Ada orang yang bunuh dia Ada orang yang ngincak nyawanya dia Karena kan dia dipanggil sama seseorang gitu Yang gak tau siapa Nubu ngira bahwa pasti anak kelasnya yang mau membunuh dirinya gitu Akhirnya dia meminta ayahnya si Takahashi Yang dia pake badannya itu Untuk mindahin ke sekolahnya yang lama Akhirnya Nubu pindah ke sekolah lama Dia disitu ketemu sama temen-temen Namanya dia ya, otomatis Yang ya tentu aja Itu gak tau kalau dia nubu Cuma si Akasinya Sambil dia berjalan Dia kayak nyari tau sebenernya Apa sih yang terjadi, siapa yang mau bunuh dia Dan kenapa hal ini bisa kejadian Karena kalau dari Bungunya ditaruh di kelas Biasanya kalau di Jepang itu Kalau ada yang meninggal Dia enak kelasnya ya Di meja itu dikasih bunga itu Nah dia tau kalau mungkin Dia udah meninggal Madannya yang asli Ya sebenernya Bukunya tuh kayak Di awal-awal ya Sebenernya aku agak bosan sih Karena Ini kayak kisah antara pertukaran tubuh yang biasa Sudah banyak persaji gitu lah Di drama dan Di novel- novel lain Cuma menjelang akhir ya Di pertengahan sampai terakhir itu Banyak banget plot twist yang Menurutku cukup mengagetkan gitu Aku gak nyangka aja sih Kayak Hah? Hah? Gini? Hah? Kok jadinya kayak gini? Jadi Kalau boleh dibilang Ini buku yang cukup bagus Ya no romance ya Sayangnya Jadi buat kalian yang anak remajil Tapi suka gender romance Kayaknya gak akan cocok Jadi buat kalian yang suka cerita-cerita misteri Cerita-cerita Ruta Kataki Terus Yang bikin rasaran tuh Wajib banget bacain ini sih Ini aku kasih nilai 7 Aku sangat menikmati Cuma ya itu tadi kayak Di depan-depan tuh Aku ngerasa agak-agak Bosan aja Yang bakal aku sangat rekomendasikan tuh Adalah buku Akio Sirikako Yang satu lagi Ini juga udah lama sih Aku gak tau ya Ini atau Kayak satunya yang lebih lama Tapi dua-duanya sama-sama lama sih Kalau gak salah ya Nah Buku kedua yang akan aku bahas Sidulnya adalah Girls in the Dark Girls in the Dark ini Bagus banget kalau menurutku Jadi ini menceritakan tentang Kematian seorang Siswa SMA Seorang siswa SMA khusus wanita ya Namanya Itsumi Itsumi ini populer Terkenal populer Kayak Terus dia ketua klub sastra Pinter juga Hampir semua orang tuh suka sama dia gitu Tapi dia ditemukan meninggal Jatuh dari beranda Dan Begang bunga lili Kalau dari sini Kayak banyak desa-desus Yang mengatakan bahwa Kayaknya tuh anak-anak Club sastra yang bikin Itsumi Jadi meninggal Entah itu dibunuh Entah Itsumi bunuh diri Karena tekanan dari orang-orang itu Pokoknya Banyak desa-desus kayak gitulah Nah tapi Ceritanya tuh dibuka dengan Sesuatu hal yang menurutku tuh Unik banget Jadi pembukaannya adalah Kelima orang yang tersisa Anggota-anggota tersisa Mereka berkumpul di ruangan sastra Dan mereka mengadakan acara rutin Acara rutin mereka Cuma kali ini Karena Itsumi meninggal Jadi mereka akan membahas cerita Atau membuat cerita tentang Itsumi Jadi Kegiatan rutinnya adalah Mereka bacain satu-satu ceritanya Dalam kondisi ruangannya Ruangannya digelapin ya Cuma ada di lidirin aja Dan mereka sambil makan yamin abi Itu adalah kayak rebusan gitu Semuanya tuh Bisa masukin bahan-bahan kesukaan mereka Mau itu Bahan normal kayak daging Sayur atau Misalnya buah juga boleh Pokoknya Terserah lah Karena dalam kondisi gelap kan juga Nggak bakal kelihatan Nah uniknya adalah Pereb itu berisi Cerpen mereka masing-masing Jadi misal Cerpen Eh Bap pertama ya Bap pertama itu Dari sudut pandang si B Itu adalah cerpennya si B Dari awal sampai akhir Ceritanya menurut dia Itsumi kayak gimana Dan Kebanyakan ya Jadi seluruh ceritanya tuh Saling memujukkan satu sama lain gitu Misalnya di cerpennya A ya A itu bilang kalau Ada suatu alasan yang membuat B itu jadi Pingin membunuh si Itsumi Gitu juga sih C Kayak ada alasan Si B itu dia punya Atau si A itu punya Alasan untuk membunuh Itsumi Dan mereka tuh saling salah menyalahkan Dan membela diri masing-masing gitu Dari awal sampai pertengahan ya Nggak pertengahan sih Dari awal sampai hampir ending tuh Aku masih bingung Sebenernya ini siapa sih yang salah Siapa sih yang bener gitu Karena semuanya saling membela diri Dan saling nuduh orang lain Ada yang nuduhnya secara terang-terangan Karena bahasanya kan beda-beda ya Mereka ceritanya punya Karena ya mereka kan beda-beda orang Jadi punya gaya tulis masing-masing Jadi ada yang ngomong secara dugas Bahwa gue nuduh dia Ada yang bilang secara halus-halus Atau secara tersirat aja gitu Tapi yang epic banget tuh adalah endingnya Ini kayak wow banget sih Kayak mind-blowing banget Dan bikin aku kayak menganggak gitu loh Dan nggak seru kalau aku ceritain disini Jadi kalian tuh wajib banget baca Yang Girls in the Dark Kalau suka sama novel mystery ya Eh sorry Kalau kalian suka sama novel mystery Itu wajib banget baca Karena nggak kayak biasanya gitu loh Biasanya kalau novel mystery ya Mereka kan kayak alurnya maju Terus ini tuh kayak Kayak melebar gitu Jadi kita harus nebak-nebak Siapa sih yang sebenarnya ngebungu si Itsumi Dan kenapa alasannya Karena di awal tuh diceritain Kalau Itsumi tuh sangat-sangat perfect banget Cewek yang cantik, pinter, populer, kaya Dan dia tuh kayak baik gitu loh Karena membuat sebuah ruangan Yang sangat-sangat mewah dan megah Dan itu dijadikan sebagai klub sastra Yang menanggungi banyak banget orang Ada yang dia penulis Ada yang dia Anak-anak beasiswa yang nggak punya uang Dan segala macemnya gitu Tapi asli sih Edinya bakal bikin kalian Jadi tenang banget Yang Girls in the Dark Ini juga aku sempet nonton filmnya Kemarin-kemarin Filmnya juga bagus Tapi kayaknya aku lebih suka versi novel Karena kalau versi novel kan kita bisa lihat secara jelas ya Kayak penggambaran dari si cerita satu dan cerita lain Gaya tulisnya itu kayak beda-beda gitu Kalau misalnya di film masih hampir kayak sama gitu loh Cara penggambarannya Tapi ya buat kalian yang males baca Worth it juga sih filmnya Ini aku suka banget Kalau tadi Jadi Return itu aku kasih nilai tujuh ya Kalau yang Girls ini adalah aku kasih nilai sembilan Karena itu aku baru nemuin novel yang kayak gitu Cara penceritaannya tuh kayak beda gitu loh dari yang lain Dan plot twistnya tuh epic sih Kalian mau dibaca Ya kayaknya segitu dulu kembahasanku tentang novelnya Akio Sirikako Mungkin aku bakal bahas novel-novel yang lain Atau novelnya Akio Sirikako yang lain Ya kalau kalian punya saran Atau merekomendasikan novelnya Akio Sirikako yang lain Bisa di tulis di kolom komentar aja Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya